Intro Razia gabungan yang dilakukan Polres Asahan, unit reskrim, unit narkoba, TNI, dan Brimob berhasil mengamankan beberapa pasangan mesum dan wanita penghibur karaoke. Mereka terjaring petugas dari beberapa tempat berbeda seperti hotel, kafe, dan tempat karaoke di kota kisaran, Medan. Dalam Razia ini, petugas melakukan pemeriksaan identitas bagi pengunjung tempat hiburan malam. Selain itu, bagi tamu hotel yang tidak bisa menunjukkan identitas suami istri, menjadi target prioritas pemeriksaan oleh petugas. Dalam rangka menyambut tahun baru, Biasanya di sini kan, untuk kita mengamankan mengamankan kabupaten atau asahan ini khususnya kota kisaran supaya masyarakat dapat melaksanakan aktivitas dan juga melaksanakan tahun baru dengan nyaman dan aman. Ada terjaring 14 orang dari hotel sentral sebanyak 4 pasang 4 pasang pasangan yang bukan suami istri dan juga kami tadi menemukan di kafe Kasih sebanyak 6 orang 6 orang terdiri dari 4 laki-laki dan 2 wanita yang tidak memiliki kartu identitas. Setelah mengamankan pasangan mesum dan wanita penghibur karaoke, petugas juga mengamankan 4 unit sepeda motor tanpa surat-surat resmi. Untuk selanjutnya, mereka yang terjaring dan 4 unit sepeda motor tersebut dibawa ke Polres Asahan guna keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu, mereka akan dikembalikan ke rumah setelah dijamin oleh masing-masing pihak keluarganya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!